Pada saat itulah Pan Ying Hao tiba-tiba berteriak, Lin Long, mengapa kamu menyembunyikan keterampilan medis yang luar biasa? Apa yang kamu coba lakukan? Pertanyaan yang sama muncul di benak banyak orang. Dari sudut pandang mereka, karena Lin Long mampu mengungkap keajaiban Dr. Sue sedemikian rupa, dia pasti memiliki keterampilan medis yang hebat. Biasanya, orang dengan keterampilan medis seperti itu akan bersemangat untuk berkeliling Pulau Yang Ning dan diperlakukan secara khusus oleh Pulau Yang Ning. Namun, Lin Long melakukan hal sebaliknya. Hal ini tentu saja membuat mereka curiga. Bahkan orang biasa pun akan curiga, apalagi Pan Ying Hao. Pan Ki mengerutkan kening saat mendengar pertanyaan Pan Ying Hao. Tuan muda kedua, saya minta maaf. Saya hanya mahir dalam mengobati penyakit aneh ini. Saya tidak memiliki keterampilan medis yang hebat, dan saya juga bukan seorang alkemis yang kuat. Jika tidak, saya tidak akan menyembunyikannya, Lin Long berkata dengan tenang. Aku tidak percaya padamu. Pan Ying Hao menggelengkan kepalanya. Dia menatap Lin Long seolah dia ingin melihat ke dalam dirinya. Dia merasa Lin Long tidak sederhana. Tuan muda kedua, Anda baru saja melihatnya. Keahlian saya dalam meramu tanaman obat sangat buruk. Bagaimana saya bisa menjadi seorang alkemis yang kuat? Bagaimana saya bisa memiliki keterampilan medis yang hebat? Itu benar. Banyak orang menganggup ketika mendengar kata-kata Lin Long. Memang benar, keterampilan medis Lin Long terlalu biasa. Itu bukanlah standar seorang alkemis yang kuat. Terlebih lagi, Lin Long sepertinya tidak sedang berakting. Keahliannya biasa saja. Mereka tidak tahu bahwa Lin Long bisa bertindak sesuka hatinya di bidang alkimia. Baiklah, Ying Hao, sudah cukup, kata Pan Ki saat ini. Meskipun Pan Ki juga sedikit curiga, penampilan Lin Long tidak menunjukkan kekurangan apapun. Oleh karena itu, dia tentu saja tidak akan memikirkan masalah ini. Bagaimanapun, mengobati penyakit ibunya lebih penting. Adik Lin, jika kamu benar-benar mampu mengobati penyakit aneh ini, ikuti aku, kata Pan Ki sambil memimpin jalan menuju ruangan di sebelah kiri. Adapun Pan Ying Hao, meskipun dia masih memiliki kecurigaan, dia hanya bisa menekannya di lubuk hatinya. Tuan Mudalin, saya benar-benar minta maaf karena baru saja meragukan Anda. Saya minta maaf kepada Anda sekarang, Pan Mulan meminta maaf dengan lembut sambil mengikuti Lin Long dari dekat. Mulan, ini hanya sifat manusia. Tidak perlu dimasukkan ke dalam hati. Lin Long tersenyum tipis. Dia tahu bahwa Pan Mulan sangat mengkhawatirkan neneknya, jadi tentu saja dia tidak akan memasukkannya ke dalam hati. Terima kasih, Tuan Mudalin. Melihat Lin Long tidak keberatan, Pan Mulan mau tidak mau berkata dengan gembira. Segera, Lin Long mengikuti Pan Ki dan yang lainnya ke kamar tempat nenek Pan Mulan berada. Setelah memeriksa denyut nadi nenek Pan Mulan di kamar, Lin Long mendapat gambaran kasar tentang apa yang sedang terjadi. Meski nenek Pan Mulan sempat terluka karena obat ajaib dokter Sue, hal itu belum berlangsung lama. Oleh karena itu, akan mudah untuk mengeluarkan obat dari tubuhnya. Adapun penyakit aslinya, itu bahkan bukan masalah bagi Lin Long. Meskipun dia mendapatkan jawabannya dengan sangat cepat, Lin Long masih berpura-pura membuang-buang waktu lagi. Setelah memamerkan keterampilan medisnya yang lemah, dia berkata kepada Pan Ki, Tuan Pulau, jangan khawatir. Meskipun nyonya besar sudah meminum obat dokter ajaib Sue, hal itu belum berlangsung lama. Obat itu tidak akan banyak berpengaruh padanya. Saya hanya perlu meresepkan obat untuk menghilangkan obatnya. Selama periode ini, saya juga akan meresepkan obat untuk menyembuhkan penyakit anehnya. Karena penyakit nyonya tua sudah ada sejak lama, pasti membutuhkan waktu untuk menyembuhkannya. Pulau Tuhan, kamu tidak perlu terlalu cemas. Dengan kemampuan Lin Long, penyakit aneh semacam ini bisa disembuhkan dengan mudah. Apalagi tidak memakan banyak waktu. Alasan kenapa dia mengatakan ini wajar saja untuk mengulur waktu agar dirinya bisa tinggal di wilayah inti. Bagaimanapun, si Tufeng ada di wilayah ini. Semakin lama dia bisa tinggal di sini, semakin baik. Apa maksudmu dengan butuh waktu untuk menyembuhkannya? Lin Li, mungkinkah kamu berpura-pura mengerti padahal sebenarnya kamu tidak memiliki standar apapun. Melihat ada peluang seperti itu, Pan Ying Hao segera mengambilnya dan mempertanyakannya. Apakah saya mengerti atau tidak, Tuan Muda Kedua, Anda tentu akan mengetahuinya nanti, kata Lin Long acuh tak acuh. Hal ini membuat Pan Ying Hao terdiam. Bagaimanapun, ayahnya telah membiarkan Lin Long melakukannya. Sekarang, dia tidak bisa menghentikan Lin Long hanya karena keraguannya. Dia hanya bisa mendengus dingin. Huff, Lin Li, aku ingin melihat apakah kamu memiliki kemampuan atau tidak. Saat ini, Pan Ying Hao sebenarnya diam-diam berharap Lin Long tidak bisa menyembuhkan penyakit neneknya. Jika neneknya tahu bahwa dia memiliki pemikiran seperti itu di dalam hatinya, dia pasti akan muntah darah karena marah. Tuan Pulau, berikan aku beberapa ramuan obat. Dengan ramuan obat ini, aku bisa menggunakannya untuk meramu obat untuk menyembuhkan penyakit nyonya tua. Lin Long kemudian menyebutkan beberapa ramuan obat. Beberapa tanaman obat ini sangat berharga, tapi tidak terlalu langka. Pulau Yang Ning memiliki semuanya, jadi tidak sulit bagi Pan Qi untuk mendapatkannya. Oleh karena itu, setelah melihat ramuan obat tersebut, Pan Qi langsung melambaikan tangannya dan meminta bawahannya untuk segera membawa ramuan obat tersebut. Segera, ramuan obat ini ditempatkan di depan Lin Long. Lin Long, sebaliknya, mulai meramu ramuan obat ini. Setelah melakukan suatu tindakan dan membuang banyak ramuan obat, Lin Long akhirnya meramu obat yang diinginkannya. Ada dua jenis obat. Salah satunya adalah bubuk obat berwarna merah muda, dan yang lainnya adalah 10 pil yang tampak agak kuning tua. Tuan Pulau, bubuk obat berwarna merah muda ini digunakan untuk menghilangkan sisa racun dari buah teratai vermilion. Minumlah tiga kali sehari selama enam hari. Pil kuning tua digunakan untuk mengobati penyakit aneh. Minumlah tiga hari setelah meminum bubuk obat berwarna merah muda. Minumlah satu pil sehari selama sepuluh hari, dan penyakitnya akan sembuh. Lin Long berkata dengan acuh tak acuh. Apakah itu benar-benar bisa menyembuhkan penyakitnya? Panki bertanya dengan ragu. Kita harus tahu bahwa penipu itu, dokter ajaib suwe, tidak berani menyombongkan diri seperti ini. Tuan Pulau, jangan khawatir. Obat ini dibuat oleh mantan tuanku. Dia telah berhasil berkali-kali. Bahkan aku telah melihatnya dengan mata kepala sendiri tujuh atau delapan kali, kata Lin Long. Baiklah, aku percaya padamu. Namun, sebelum itu, aku masih harus mengujinya, kata Panki. Dengan itu, dia menoleh kedua tetua di belakangnya. Elder Hong, Elder Mo, terima kasih atas masalahnya. Kedua tetua segera keluar untuk memeriksa dua obat yang telah dibuat oleh Lin Long. Kedua tetua ini secara alami adalah alkemis. Para alkemis di bawah Panki secara alami bukanlah alkemis biasa. Namun, kedua tetua itu memasang ekspresi canggung di wajah mereka. Alasannya sederhana. Obat ajaib dokter suwe telah diuji oleh mereka sebelumnya, namun mereka tidak menemukan sesuatu yang mencurigakan. Setelah serangkaian pemeriksaan, kedua tetua itu mengangguk. Tuan Pulau, obat ini tidak mengandung bahan berbahaya. Baiklah, Panki mengangguk. Kemudian, dia memerintahkan para pelayan untuk mulai memberikan obat kepada nyonya Tua Lin. Panki sangat menyadari kemampuan kedua tetua, jadi dia secara alami mempercayai mereka. Adapun kesalahan yang mereka buat barusan, dia merasa itu karena obat Miracle Dr. Suwe terlalu kuat. Itu ada hubungannya dengan kemampuan mereka. Lin Li, ku harap obatmu benar-benar manjur. Jika terjadi kesalahan, aku pasti akan mengambil nyawamu. Pan Ying Hao berkata dengan dingin saat ini. Meskipun kata-kata Pan Ying Hao kasar, Panki tidak mengatakan apa-apa. Jelas sekali bahwa Panki berpikiran sama. Jika obat Lin Long tidak berhasil, dia tidak akan menahan diri lagi. Tuan Muda Lin, obat Anda pasti akan berhasil. Mendengar ancaman Pan Ying Hao, Pan Mulan tidak bisa tidak mengkhawatirkan Lin Long. Sementara setiap orang memiliki pemikirannya masing-masing, nyonya Tua Lin mulai mengonsumsi bubuk merah muda yang dibuat oleh Lin Long. 702. Setelah mengonsumsi bubuk merah muda tersebut, nyonya Tua langsung bereaksi. Wajah pucatnya langsung memerah, dan saat berikutnya, dia mulai terbatuk-batuk hebat. Serangkaian reaksi ini membuat hati banyak orang berdebar kencang. Reaksi nyonya Tua bahkan lebih hebat dibandingkan ketika dia meminum obat dari Dr. Ajaib Sui. Mungkinkah Lin Li memberi nyonya Tua obat kuat lain yang tidak berpengaruh pada penyakit nyonya Tua meskipun buah teratai vermilion dan tiga obat lainnya mengandung racun? Untuk sesaat, pemikiran ini terlintas di benak semua orang. Saat ini, seseorang bergerak. Itu adalah Pan Ying Hao. Sosoknya melintas saat dia meraih Lin Long dengan tidak sabar. Dia mengkhawatirkan neneknya, tapi dia merasa ini adalah kesempatan untuk berurusan dengan Lin Long. Menurutnya, Lin Long pasti akan menghindar atau mencoba melarikan diri saat ini. Namun, yang mengejutkannya adalah Lin Long tidak mengelak sama sekali dan langsung ditahan olehnya. Setelah beberapa saat yang mengejutkan, Pan Ying Hao segera memusatkan perhatiannya pada masalah yang sedang dihadapi. Dia berkata dengan dingin, Lin Li, beraninya kamu menggunakan obat yang lebih kuat lagi untuk meracuni nenekku. Saat dia menegur Lin Long, nyonya Tua mengeluarkan setegup darah hitam. Melihat ini, mata Pan Ying Hao berbinar. Dia memarahi dengan marah, dasar bajingan, pulau yang ning miliku pasti akan membuatmu berharap kamu mati. Setelah mengatakan itu, dia ingin Lin Long mencoba metodenya. Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba datang dari sampingnya. Ying Hao, apa yang kamu lakukan? Lepaskan Tuan Muda Lin. Apa, mendengar suara ini, Pan Ying Hao tercengang. Orang yang berbicara adalah ayahnya, Pan Qi. Mengapa ayahnya menghentikannya merawat Lin Li yang jahat ini? Pan Ying Hao benar-benar tidak mengerti. Dia memandang Pan Qi dengan bingung. Aku sudah bilang padamu untuk melepaskan Tuan Muda Lin. Apakah kamu tidak mendengarku? Pan Qi memelototi Pan Ying Hao. Kemarahan di matanya terlihat jelas. Tetapi, ayah, bajingan ini jelas-jelas datang untuk meracuni nenek. Bagaimana ayah bisa melepaskannya? Pan Ying Hao benar-benar tidak mengerti. Meskipun dia tidak mengerti, dia tidak berani terus memegangi Lin Long di bawah tatapan marah ayahnya. Oleh karena itu, dia segera melepaskan cengkramannya pada Lin Long. Tuan Muda Kedua, Anda salah memahami Tuan Muda Lin. Obat Tuan Muda Lin tidak dimaksudkan untuk meracuni nyonya tua. Sebaliknya, obat ini dimaksudkan untuk membersihkan tubuh nyonya tua dari buah teratai vermilion dan tiga racun lainnya. Saat Pan Ying Hao masih dalam kebingungan, lelaki tua bermargamo itu berdiri dan berkata. Tapi, bukankah reaksi nenek setelah meminum obat ini menjadi lebih parah dari sebelumnya? Mengapa obat ini tidak menimbulkan efek samping? Pan Ying Hao bingung. Tuan Muda Kedua, perhatikan baik-baik wajah nyonya tua itu. Wajahnya tidak lagi pucat dan merah. Sebaliknya, sudah diganti dengan sedikit warna merah. Ini adalah reaksi paling jelas dari racun yang dikeluarkan dari tubuhnya. Kata Pak Tuamo sambil menunjuk wajah nyonya tua itu. Pan Ying Hao memandangi wajah neneknya, dan setelah memeriksanya dengan cermat beberapa saat, dia dapat dengan jelas melihat hal ini. Sepertinya aku mengundang seorang guru hebat untuk mengajarimu secara gratis. Saat ini, Pan Ki berkata dengan kesal. Pan Ying Hao merasa sangat malu, karena dia baru menyadari apa yang terjadi setelah Pak Tuamo menunjukkannya. Dengan kata lain, serangannya terhadap Lin Long telah gagal, dan dia malah menunjukkan ketidaktahuannya. Tentu saja, orang biasa tidak akan dapat memahami hal ini, tetapi sebagai seseorang yang secara khusus belajar di bawah bimbingan seorang guru hebat, mustahil baginya untuk tidak memahami hal ini. Ini tidak seberapa karena sesuatu yang lebih canggung terjadi. Pan Ki berkata, Untuk apa kamu berdiri di sana? Cepat dan minta maaf kepada Tuan Mudalin. Apa, Anda ingin saya meminta maaf padanya? Pan Ying Hao berkata dengan tidak percaya. Dia bahkan memiliki ilusi bahwa orang yang berdiri di depannya bukanlah ayahnya. Tindakan Pan Ki secara alami bukan semata-mata untuk membalas Lin Long, tetapi untuk menunjukkan bahwa dia adalah penguasa pulau di Pulau Yang Ning. Namun, bagaimana Pan Ying Hao bisa memahami hal ini saat ini? Apakah kamu ingin aku mengulanginya? Suara Pan Ki tiba-tiba menjadi dingin. Rasa dingin ini membuat Pan Ying Hao kembali sadar. Beraninya dia tidak menaati Pan Ki. Dia hanya bisa berkata tanpa daya kepada Lin Long, Lin Li, Tuan Muda ini salah. Permintaan maaf semacam ini sepertinya tidak terlalu tulus, tapi ini adalah wilayah orang lain, jadi Lin Long tidak meminta banyak. Dia dengan tenang berkata, Tuan Muda Kedua, tidak perlu bersikap sopan. Bagaimanapun, Pan Ki tentu saja tidak akan membiarkan Pan Ying Hao merasa malu, jadi dia segera mengalihkan perhatiannya ke ibunya. Setelah beberapa saat, setelah memastikan bahwa racun buah teratai vermilion dan obat lain di tubuh ibunya pada dasarnya telah hilang, Pan Ki segera mengatur tempat tinggal Lin Long. Tempat itu secara alami berada di dekat sayap ini, karena dengan cara ini, Lin Long akan dapat muncul tepat waktu jika terjadi sesuatu pada ibunya. Karena Pan Mulan agak akrab dengan Lin Long, dan karena Lin Long sepertinya tidak menyukai Pan Mulan, Pan Ki melemparkan masalah ini ke Pan Mulan. Bukan saja dia tidak diusir, tapi dia juga mempermalukan dirinya sendiri, dan bahkan adiknya menemaninya. Situasi ini tentu saja membuat Pan Ying Hao terbakar amarah. Namun, dia saat ini tidak punya pilihan selain menonton Lin Long tinggal di wilayah inti ini. Sebaliknya, adik laki-lakinya Pan Ying Hui berlari untuk menghiburnya. Kakak kedua, jangan khawatir, orang ini cepat atau lambat akan menunjukkan ekor rubahnya. Jika saatnya tiba, kita akan bisa menghadapinya. Apa maksudmu? Pan Ying Hao sedikit bingung. Dia pasti ada di sini untuk muridnya, Li Yun Hai. Li Yun Hai pasti punya rahasia yang ada hubungannya dengan orang hilang. Saat mereka bersentuhan, kami akan menangkap basah dia dan menanganinya. Kata Pan Ying Hui. Mendengar kata-kata Pan Ying Hui, mata Pan Ying Hao langsung berbinar. Sebelumnya, fokusnya tertuju pada neneknya, jadi dia melupakan hal ini. Kalau begitu, saya akan menciptakan kesempatan baginya untuk berhubungan dengan muridnya, Li Yun Hai, dan kemudian kita bisa menangkap kura-kura di dalam toples. Kata Pan Ying Hao, ekspresi menyeramkan terlihat di wajahnya. Kakak kedua, benar, ayo kita lakukan itu. Pan Ying Hui mengangguk setuju. Segera, kedua bersaudara itu mulai berpikir tentang bagaimana menghadapi Lin Long. Lin Long tentu saja tidak tahu apa yang sedang dilakukan kedua bersaudara itu. Saat ini, dia berada di sayap yang dipenuhi aroma samar. Di hadapannya duduk Pan Mulan yang berwajah halus dan mengenakan gaun panjang berwarna putih. Tuan Mudalin, Anda dapat tinggal di sayap ini untuk sementara waktu, kata Pan Mulan. Saat dia mengatakan ini, wajahnya yang cantik berubah menjadi merah. Itu tidak pantas. Sayap ini sepertinya adalah kediaman nona Mulan, kata Lin Long. Tuan Mudalin, Anda salah paham. Ini bukan tempat tinggal saya, kata Pan Mulan dengan panik. Oh, kalau begitu tebakanku salah. Lin Long tersenyum acuh tak acuh. Baiklah, Tuan Mudalin, silakan istirahat dulu. Mulan, aku, ada beberapa urusan yang harus kuurus. Dengan itu, Pan Mulan buru-buru meninggalkan ruangan seolah sedang melarikan diri. Dia benar-benar kehilangan ketenangan dan ketenangan saat menghadapi Lin Long. Lin Long hanya tersenyum dan melihat Pan Mulan pergi. Dia tidak mengatakan apapun lagi. Ini memang tempat tinggal Pan Mulan sebelumnya, tapi dia telah mengambil semua barang miliknya belum lama ini. Dia tidak tahu bagaimana Lin Long bisa mengetahuinya. Dia tidak tahu bahwa dengan kemauan kuat Lin Long, dia bisa dengan mudah merasakan kesamaannya. Pan Mulan, ada apa? Kamu telah mengatur sayap ini untuk Tuan Mudalin karena lebih bersih dibandingkan ruangan lainnya. Ini untuk membalas budi Tuan Mudalin. Tidak ada arti lain. Pan Mulan keluar dengan panik sambil memberi isyarat pada dirinya sendiri. Dia menekan pikiran yang secara tidak sengaja muncul di hatinya. 703 Di malam hari, sosok kucing gemuk melintas, dan di bawah pengawasan sesepuh yang bertugas menjaga, ia menyelinap ke ruangan tempat Ye Tianyun berada. Ini. Melihat kucing gemuk yang tiba-tiba muncul dalam kegelapan, Ye Tianyun menyipitkan matanya dan menatapnya dengan sangat hati-hati. Bagaimanapun, ini adalah area inti dari seluruh Rune Grand Array di Pulau Yang Ning. Jika dia tidak berhati-hati, dia mungkin akan membeberkan rahasianya. Saat berikutnya, yang mengejutkannya, kucing gemuk di depannya tiba-tiba berbicara. Tianyun, jangan takut, aku tuanmu, Lin Long. Kucing gemuk ini dikendalikan olehku menggunakan Bistaming Art. Jika Anda mendapatkan rumput kapur beku ungu di wilayah rahasia, masukkan ke dalam Rune Space Ring dan biarkan dia memberikannya kepada saya. Kata kucing hitam itu. Mendengarkan kucing gemuk itu, Ye Tianyun segera mempercayai kata-katanya, karena tidak ada seorang pun kecuali Lin Long yang tahu bahwa dia datang untuk mencari rumput kapur beku ungu. Guru sangat kuat, dia benar-benar bisa menggunakan Bistaming Art untuk mengendalikan binatang. Sambil percaya, Ye Tianyun tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas pada bakat Lin Long. Untuk berjaga-jaga, Ye Tianyun masih menanyakan beberapa pertanyaan kepada kucing gemuk itu, dan setelah kucing gemuk itu menjawab dengan benar, dia sepenuhnya percaya bahwa kucing gemuk di depannya dikendalikan oleh tuannya, Lin Long. Setelah memastikan hal ini, dia segera menyerahkan Rune Space Ring kepada kucing gemuk itu. Setelah mendapatkan Rune Space Ring, kucing gemuk itu secara alami tidak tinggal lebih lama lagi, sosoknya bersinar dan meninggalkan ruangan. Namun, begitu kaki depan kucing gemuk itu mendarat di tanah di luar, sesosok tubuh tinggi menghalangi di depannya. Itu adalah tetua yang bertugas menjaga tempat ini. Kucing gendut itu sangat tertekan, karena yang lebih tua kebetulan sedang berpatroli di tempat ini. Kucing gendut itu tidak berani bergerak, ia menatap orang di depannya. Itu aneh, kucing gendut ini jarang datang ke kawasan ini. Mengapa dia datang ke sini hari ini? Melihat kucing gendut itu, si tetua bingung. Setelah beberapa saat kebingungan, melihat ke arah kucing gendut itu lagi, sepertinya tidak ada yang salah, si tetua menyingkir dan membiarkan kucing gendut itu pergi. Dia ragu-ragu untuk mencari kucing itu, tetapi karena mengira kucing itu adalah hewan peliharaan yang dibesarkan oleh nyonya tua, dan juga disukai oleh panmulan, seharusnya tidak ada masalah, jadi dia tidak menghentikannya. Tentu saja, ini juga karena pulau yang ning tidak diserang selama bertahun-tahun. Ditambah dengan fakta bahwa ini adalah area inti dari formasi, dia bahkan lebih ceroboh. Saat tetua itu melangkah ke samping, kucing gemuk segera melesat keluar. Saat kucing gemuk pergi, sosok panying hao dan panying hui muncul di garis pandang tetua itu. Alasan mengapa panying hui masih bisa bergoyang setelah dantiannya lumpuh adalah karena teknik roh pembentuknya sangat aneh. Itu hanya melumpuhkan kemampuan dantian untuk menghirup dan mengeluarkan ki yang dalam. Kalau tidak, dia harus berbaring di tempat tidur setidaknya selama beberapa bulan seperti orang biasa. Elder Long, apakah ada yang tidak biasa di sini? Panying hao bahkan tidak menyapanya dan bertanya langsung. Dia khawatir Lin Long telah melakukan kontak dengan Ye Tianyun, membuat rencana mereka tidak berguna. Tidak ada yang luar biasa. Penatua Long tersenyum acu-ta'acu dan berkata, jika Anda bersikeras mengatakan bahwa ada sesuatu yang tidak biasa, maka itu adalah kucing gemuk nona mulan yang datang ke sini. Alasan kenapa dia menyebut Fat Chat bukan karena Elder Long merasa ada yang tidak beres dengan Fat Chat, tapi karena dia ingin membuat lelucon. Begitu dia mendengar kata-kata Penatua Long, Panying Hui segera berkata, Lin Li itu penuh tipu daya. Jika dia bisa mengusir kucing gemuk ini, kami akan membiarkannya melarikan diri. Saudara keempat, apa yang kamu katakan masuk akal. Lagi pula, Lin Li baru saja melakukan kontak dengan kucing gemuk ini. Mungkin dia benar-benar mengantar kucing gemuk ini ke sini. Panying Hao juga sangat berhati-hati. Saat ini, mereka lebih memilih membunuh seribu orang tak berdosa daripada membiarkan salah satu dari mereka melarikan diri. Jadi meskipun Panying Hao merasa Lin Long tidak sekuat ini, dia tidak ingin melepaskan keraguan apapun. Kalau begitu, kakak kedua, cepat kejar kucing gendut itu. Panying Hui buru-buru berkata, dan tiannya hancur, dan dia tidak bisa lagi menggunakan ki yang dalam. Tentu saja, dia hanya bisa menaruh harapannya pada Panying Hao. Oke, setelah mengatakan itu, sosok Panying Hao sudah melayang keluar. Panying Hao adalah ahli seni bela diri, dan kucing gemuk hanyalah kucing biasa, jadi Panying Hao segera menyusul kucing gemuk. Saat dia menyusul, kucing gemuk sudah berada di luar kamar Lin Long. Kemudian, saat dia hendak menangkapnya, dia masuk ke dalam ruangan. Di saat seperti ini, meskipun kamar ini milik ayahnya, Panying Hao tetap akan menerobos masuk. Terlebih lagi, dia tahu bahwa Pan Mulan pernah tinggal di kamar ini dan baru-baru ini membiarkannya kosong. Oleh karena itu, dia membuka pintu kamar dengan telapak tangannya dan menerobos masuk. Lalu, dia melihat Pan Mulan dan Lin Long duduk di ruang samping. Alasan mengapa Pan Mulan masih di sini adalah karena dia baru saja pergi dengan malu-malu dan menyadari bahwa Lin Long seharusnya lapar setelah sekian lama. Dia harus membawakannya makanan. Jadi, meskipun dia merasa akan sedikit canggung melihat Lin Long secepat ini, dia tetap datang. Siapa sangka tidak lama setelah mereka duduk, di saat yang sama kucing gemuk muncul entah dari mana, saudara keduanya, Panying Hao, juga tiba-tiba menerobos masuk. Kakak kedua, apa yang kamu lakukan? Pan Mulan mengerutkan kening dan berkata dengan sangat tidak senang. Meskipun dia sudah lama tidak tinggal di sini, ini tetaplah tempatnya. Panying Hao menerobos masuk seperti ini sangat tidak menghormatinya. Mulan, beri aku kucing gemuk. Panying Hao menatap kucing gemuk yang tampak ketakutan ke dalam pelukan Pan Mulan dan berkata, Kakak kedua, kamu ingin kucing gemuk untuk apa? Pan Mulan bertanya dengan hati-hati. Dia bisa melihat bahwa kucing gemuk ditakuti oleh Panying Hao. Mulan, apakah kamu tahu kemana Fat Chat pergi? Kata Panying Hao. Dimana, Pan Mulan mau tidak mau menjadi sedikit penasaran. Ia pergi ke halaman barat tempat Ye Tianyun berada sekarang. Kata Panying Hao. Halaman barat, Pan Mulan terkejut. Karena Fat Chat sepertinya tidak pernah ke halaman barat selama enam bulan terakhir. Jadi, saya curiga Fat Chat sudah berada di bawah kendali seseorang. Saya harap Anda bisa memberikan Fat Chat kepada saya sekarang. Kata Panying Hao. Setelah mengetahui bahwa Lin Long juga ada di ruangan ini, dia menjadi semakin curiga, jadi wajar saja, dia tidak akan membiarkan kucing gemuk pergi begitu saja. Kakak kedua, kamu terlalu khawatir. Bagaimana Tuan Muda Lin bisa menjadi orang seperti itu? Apalagi dia bersamaku sepanjang waktu, tidak ada kesempatan baginya untuk melakukan apapun pada kucing gemuk. Pan Mulan menggelengkan kepalanya dan berkata, Meskipun dia juga bertanya-tanya mengapa kucing gemuk pergi ke halaman barat, dia tidak percaya bahwa Lin Long mengendalikan kucing gemuk. Entah benar atau tidak, Mulan, aku akan mengetahuinya setelah aku memeriksa Fat Chat. Jika memang tidak ada masalah, aku akan segera mengembalikan Fat Chat kepadamu. Kata Pan Ying Hao. Pan Mulan tiba-tiba sedikit ragu. Mudah baginya untuk menyetujuinya, tapi tidak diragukan lagi itu meragukan Lin Long. Namun, pada saat dia sedikit ragu-ragu, Lin Long tersenyum acuh tak acuh dan berkata, Nona Mulan, berikan kucing gemuk kepada Tuan Muda Kedua. Melihat Lin Long sendiri yang setuju, Pan Mulan hanya bisa menghela nafas lega dan segera berkata, Oke. Sambil berbicara, dia juga menyerahkan Fat Chat. 704. Pan Ying Hao mencari di tubuh Fat Chat dari ujung kepala hingga ujung kaki, tetapi yang membuatnya kecewa, dia tidak menemukan apapun pada Fat Chat. Pan Mulan menghela nafas lega saat melihat Pan Ying Hao tidak menemukan apapun. Dia berkata, Saudara Kedua, Saya benar. Tuan Muda Lin tidak mungkin melakukan apapun terhadap kucing gemuk. Pan Ying Hao mengabaikannya. Dia memandang Lin Long, dan sebuah pemikiran muncul di benaknya, Anak ini sangat pintar. Bagaimana dia bisa meninggalkan sesuatu pada Fat Chat? Dia pasti membuat kucing gemuk menelannya. Dia berkata, Jangan khawatir, Mulan. Dia mungkin menyembunyikan sesuatu di perut kucing gemuk. Kakak Kedua, Apakah kamu akan membelah perut kucing gemuk? Ekspresi Pan Mulan berubah saat mendengar kata-kata Pan Ying Hao. Sebelum Pan Ying Hao sempat menjawab, dia berkata dengan cemas, Kakak Kedua, Kamu tidak bisa melakukan itu. Nenek memelihara kucing gemuk selama bertahun-tahun. Jika kamu melakukan itu, Nenek akan sedih. Pan Ying Hao menggelengkan kepalanya. Jangan khawatir, Mulan, Kakak Keduamu tidak hanya punya metode rendahan seperti itu. Dengan itu, dia meletakkan Fat Chat di tanah dengan tangan kirinya, dan mengangkat tangan kanannya tinggi-tinggi. Kakak Kedua, Kamu tidak bisa. Pan Mulan tidak bisa menahan tangisnya. Tapi sudah terlambat. Pan Ying Hao telah menamparkan mulut kucing gemuk. Dengan suara lembut, Fat Chat pingsan. Kakak Kedua, Apakah kamu benar-benar akan mendekati kucing gemuk? Pan Mulan berkata dengan dingin kepada Pan Ying Hao. Jika kamu benar-benar mendekati kucing gemuk, maka aku tidak akan mengenalimu sebagai saudaraku lagi. Pan Mulan sepertinya akan bergegas dan merebut kucing gemuk itu kapan saja. Pan Ying Hao tidak bisa menahan tawa. Jangan khawatir, Mulan, Kakak Keduamu menggunakan sensori runestone. Dengan itu, Pan Ying Hao mengeluarkan tiga batu pipih seukuran telur dengan beberapa ukiran rune di atasnya. Ini benar-benar rune sensorik. Dari mana kamu mendapatkannya, Kakak Kedua, Pan Mulan tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru kaget. Meskipun dia terkejut, dia juga menghela nafas lega. Dengan ketiga batu ini, Pan Ying Hao tidak akan bisa melakukan apapun pada kucing gemuk. Sensori runestone adalah sejenis batu yang diukir dengan sensori rune arrai. Ia dapat merasakan fluktuasi energi yang lemah dan secara khusus digunakan untuk mendeteksi hal-hal kecil yang tersembunyi di tempat yang tidak mudah dilihat. Justru karena itulah Pan Ying Hao menggunakannya untuk menyelidiki kucing gemuk itu. Ada runestone penginderaan yang kuat dan lemah, dan tiga runestone di tangan Pan Ying Hao termasuk yang lebih lemah. Meski begitu, Pan Ying Hao telah membayar mahal untuk mendapatkan ketiga sensori runestones ini. Karena sangat sedikit orang yang bisa membuat rune induksi, dan karena lingkaran sihir rune induksi tidak lengkap, tingkat keberhasilan pembuatan rune induksi sangat rendah. Karena itu, pasokan rune induksi terbatas, dan bahkan ada pasar untuknya. Jika bukan karena fakta bahwa Pan Ying Hao memiliki peluang besar untuk mewarisi posisi penguasa pulau di masa depan, tidak ada yang akan menjual ketiga sensor runestone ini kepadanya. Mulan, aku baru saja mendapatkannya beberapa waktu yang lalu. Aku ingin menunjukkannya padamu, tapi aku sangat sibuk akhir-akhir ini, jadi aku tidak punya waktu. Sekarang, aku akan menggunakan kesempatan ini untuk menunjukkannya padamu, kata Pan Ying Hao bangga. Meskipun dia mengatakan ini, dia sebenarnya enggan mengeluarkan induksi runestone. Ini karena induksi runestone adalah barang habis pakai. Semakin banyak digunakan, semakin lemah efeknya. Kalau tidak, dia pasti sudah menunjukkannya pada Pan Mulan. Mem, Pan Mulan menganggup ringan, lalu memfokuskan pandangannya pada tiga sensor runestones. Pan Ying Hao mulai bergerak. Dia menempatkan tiga sensor runestones di samping Fad Chat dalam formasi segitiga. Dia melakukan ini karena kemampuan penginderaan sensor runestone relatif lemah. Hanya dengan menempatkannya sedemikian rupa dia dapat memusatkan kemampuan penginderaannya. Setelah menempatkannya, Pan Ying Hao tidak langsung bergerak. Sebaliknya, dia memandang Lin Long dengan bangga. Lin Li, kamu tidak mengharapkan ini, kan? Aku sebenarnya memiliki sensor runestone yang merusak rencanamu. Untuk beberapa alasan, semakin banyak Pan Ying Hao mengamati Lin Long, semakin dia merasa ada sesuatu yang mencurigakan pada Lin Long, dan semakin dia merasa bahwa Lin Long menggunakan kucing gemuk itu untuk membuat keributan. Dia bahkan yakin sekali dia menggunakan tiga sensor runestone, si Lin Long akan segera mengungkapkan warna aslinya. Lin Long tidak mengatakan apapun. Sebaliknya, dia tersenyum santai, seolah dia tidak peduli sama sekali. Hal ini membuat Pan Ying Hao mengertakkan gigi karena marah. Nak, lihat bagaimana sensor runestonesku mengungkap topeng palsumu. Pan Ying Hao mendengus dingin. Melihat ekspresi Pan Ying Hao, Pan Mulan tidak tahu harus berkata apa. Dia hanya bisa berharap sensor runestones tidak akan bisa merasakan apapun dari kucing gemuk itu. Begitu dia selesai berbicara, Pan Ying Hao mulai bergerak. Bibirnya bergerak sedikit, dan saat berikutnya, beberapa istilah rahasia keluar dari mulutnya. Dengan sangat cepat, ketiga sensor runestones mulai berubah. Tubuh mereka yang awalnya tenang, yang tidak berbeda dengan batu biasa, mulai bersinar dengan cahaya redup. Cahayanya semakin terang dan terang, dan ketika mencapai tingkat tertentu, beberapa rune mulai berkedip di tubuh mereka. Jumlah rune bertambah, dan hanya ketika ada lusinan rune di sekitar masing-masing dari tiga sensor runestone barulah rune berhenti berkedip. Setelah beberapa saat, rune mulai menyebar perlahan, dan kemudian bergabung ke dalam jangkauan pihak lain. Saat ini, jaring tak terlihat telah menyelimuti kucing gemuk itu. Segera setelah itu, rune di jaring tak kasat mata mulai melonjak dengan liar. Saya pikir ketika sensor runestone sudah mulai bergerak, kata Pan Mulan, yang berada di samping Lin Long, dengan gugup. Melihat ekspresinya, Lin Long tidak bisa menahan senyum. Dia bisa melihat bahwa Pan Mulan tidak mengagumi proses penginderaan unik dari sensor runestones. Sebaliknya, dia sedang menunggu jawaban. Jelas sekali dia khawatir Pan Yinghao akan benar-benar menemukan sesuatu dari kucing gemuk itu. Awalnya, Pan Yinghao sangat percaya diri. Namun, seiring berjalannya waktu, ekspresinya menjadi semakin jelek. Ketiga sensor runestone tidak merasakan sesuatu yang aneh. Saya tidak percaya. Pan Yinghao tiba-tiba berkata dengan sengit. Segera setelah itu, dia mulai melafalkan istilah rahasia dalam hati, yang jelas berbeda dari sebelumnya. Benar saja, setelah beberapa saat, ketiga sensor runestone yang semula masih mulai berputar seperti giroskop. Selama proses ini, Lin Long dapat dengan jelas melihat bahwa ketiga sensor runestones, yang awalnya dalam kondisi sempurna, sebenarnya sudah mulai retak. Dengan pengetahuan Lin Long, dia bisa mengetahui secara sekilas bahwa Pan Yinghao sedang menstimulasi potensi ketiga sensor runestones. Melakukan hal itu akan membuat kemampuan penginderaan mereka lebih kuat, tapi ada kelemahan besar, yaitu umur ketiga sensor runestone akan sangat berkurang. Jelas sekali bahwa Pan Yinghao berusaha sekuat tenaga untuk menemukan apa yang mungkin tersembunyi di tubuh kucing gemuk itu. Setelah itu, semakin banyak rune yang melonjak ke tubuh kucing gemuk itu. Pada akhirnya, tubuh kucing gemuk itu mulai memancarkan cahaya transparan yang redup. Cahayanya seolah membuat orang bisa melihat menembus tubuh kucing gemuk itu. Melihat ini, Lin Long mau tidak mau terlihat sedikit terkejut. Dia menyadari bahwa dia telah meremehkan ketiga sensor runestones. Setelah distimulasi oleh Pan Yinghao, mereka sebenarnya memiliki kemampuan penginderaan yang luar biasa. Pada saat inilah bayangan hitam samar muncul dalam cahaya transparan. Itu adalah cincin luar angkasa rahasia. Pan Yinghao menunjuk ke bayangan hitam itu dan berteriak dengan penuh semangat. Bayangan hitam itu tampak tidak berbeda dari runik space ring biasa. 705. Benar-benar ada rune space ring. Pan Mulan pun tak kalah terkejutnya saat melihat lingkaran bayangan hitam itu. Dia tidak tahu harus berkata apa untuk sesaat. Pan Mulan menoleh ke arah Lin Long yang berada di samping, dan sedikit terkejut karena menyadari bahwa Lin Long masih terlihat sangat tenang, dan tidak tampak khawatir sama sekali. Emosi Pan Mulan rumit, dan Pan Yinghao menyingkirkan sensori rune stone miliknya. Pada saat ini, dia secara alami merasa sedikit sedih, karena berapa kali dia bisa menggunakan sensori rune stone telah sangat berkurang. Setelah menyingkirkan sensori rune stone, tangan kanan Pan Yinghao bergerak dengan keras, dan jarinya dengan cepat menunjuk ke titik di tubuh kucing gemuk di mana lingkaran hitam itu muncul. Dengan, ding, bayangan hitam terbang keluar dari mulut kucing gemuk yang setengah terbuka setelah diganggu oleh Pan Yinghao. Mata Pan Yinghao tajam, dan dia segera menangkap bayangan hitam di tangannya. Setelah membuka telapak tangannya untuk melihatnya, senyuman di wajahnya semakin dalam, karena itu memang rune spesering. Kemudian, Pan Yinghao memandang Lin Long dengan dingin, dan berkata, Lin Li, apa lagi yang ingin kamu katakan? Menurutnya, dia sudah tertangkap basah, dan Lin Long tidak akan bisa menjelaskan dirinya sendiri bahkan jika dia punya seratus mulut. Tidak ada yang ingin kukatakan, kata Lin Long. Jadi kamu mengakuinya, Pan Yinghao, yang mengira Lin Long telah mengaku, mau tak mau merasa bangga. Pan Yinghao tentu saja sangat gembira karena dia akhirnya berhasil mengalahkan Lin Long, duri di sisinya. Kamu salah, rune spesering ini bukan milikku. Lin Long menggelengkan kepalanya. Memang benar, kamu adalah orang yang pengkhianat, tapi aku sudah menangkap basah kamu. Jangan berpikir bahwa kamu bisa mengabaikan kesalahan hanya karena kamu licik. Wajah Pan Yinghao tiba-tiba menjadi gelap. Dia sudah lama berharap Lin Long akan menyangkalnya. Lalu, dia tiba-tiba meninggikan suaranya. Penjaga. Segera, seorang penjaga di luar mendengar suara Pan Yinghao, dan buru-buru berlari masuk. Dia kemudian berkata kepada Pan Yinghao, Tuan Muda Kedua, ada apa? Segera hubungi ayahku, dan beritahu dia bahwa aku telah menemukan dalam pembunuhan Huang Tong dan yang lainnya, kata Pan Yinghao. Setelah tertegun beberapa saat, penjaga itu menjawab ya, lalu buru-buru lari keluar. Setelah itu, Pan Yinghao menatap Lin Long dengan cermat. Dia takut Lin Long akan melarikan diri setelah terekspos. Pada saat ini, Pan Mulan mau tidak mau berbisik kepada Lin Long, Tuan Muda Lin, apakah Anda benar-benar menggunakan kucing gemuk itu untuk menghubungi Ye Tianyun, dan kemudian mendapatkan ruang rune ini darinya? Nona Mulan, apakah Anda percaya dengan apa yang saya katakan? Lin Long menatap mata Pan Mulan. Aku, Pan Mulan. Pan Mulan menggigit bibirnya. Dia tidak ingin mempercayainya pada awalnya, tapi runik space ring yang muncul di tubuh Fad Chat membuatnya agak curiga. Lin Long tersenyum dan tidak mengatakan apapun lagi. Ia memahami Pan Mulan karena kebanyakan orang akan ragu dengan situasi Pan Mulan. Mulan, kenapa kamu masih ragu-ragu? Lin Li itu pasti menyembunyikan sesuatu, Pan Yinghao mau tidak mau berkata ketika dia melihat adik perempuannya, Pan Mulan, ragu-ragu. Ling, Pan, Su, Pan Lin, Pan Mulan, Pan, Lihat, Pan Pan diam, Pan Pan, Kata Pan, Pan, Mulan, Pan mendengar Pan, Pan. Pan Yinghao berkata tanpa daya, Yinghao, siapa yang membunuh Huang Tong dan yang lainnya? Pan Qi melihat Pan Yinghao dan langsung bertanya, Yinghao, siapa yang membunuh Huang Tong dan yang lainnya? Ayah, itu dia, Pan Yinghao segera menunjuk ke arah Lin Long. Ayah, itu dia, Pan Yinghao segera menunjuk ke arah Lin Long. Itu dia, Pan Qi terkejut melihat Pan Yinghao menunjuk ke arah Lin Long. Ketika dia masuk, dia juga melihat Lin Long, tetapi karena Lin Long menyembuhkan ibunya, dia tidak mencurigai Lin Long. Dia tidak menyangka putranya akan mengatakan bahwa dialah dalangnya. Itu benar, Pan Yinghao segera memberitahu Pan Qi bagaimana dia menangkap kucing gemuk itu. Semakin dia berkata, wajah Pan Qi menjadi semakin suram. Semua tanda menunjukkan bahwa Lin Long dan Ye Tianyun terkait dengan hilangnya Huang Tong dan yang lainnya. Ayah, cincinnya ada di sini, kata Pan Yinghao sambil menyerahkan Rune Space Ring kepada Pan Qi. Selama periode waktu ini, dia juga mencoba memecahkan Rune Space Ring, tetapi karena terhalangnya Rune Magic Array, dia tidak dapat membukanya untuk sementara waktu. Kalau tidak, dia mengira dia sudah menemukan bukti untuk mengidentifikasi Lin Long. Kemampuan Pan Yinghao rendah, dia tidak dapat memecahkan Rune Space Ring dalam waktu singkat, tetapi Pan Qi berbeda. Dengan kekuatan Pan Qi, dia pasti bisa memecahkan Rune Space Ring dalam waktu singkat. Setelah menerima Rune Space Ring, Pan Qi tidak segera memulai, tetapi berkata kepada orang-orang di belakangnya, bawa Li Yunhai ke sini segera. Salah satu tetua segera memimpin para penjaga dan meninggalkan tempat itu. Segera, Li Yunhai dibawa ke kamar, dan Pan Qi masih tidak bisa membuka Rune Space Ring. Pan Yinghao langsung berteriak pada Li Yunhai, Li Yunhai, metode apa yang kamu gunakan untuk membunuh Huang Tong dan yang lainnya? Menghadapi situasi seperti itu, Li Yunhai jelas sedikit bingung, tapi dia tidak bodoh. Dia tahu bahwa mengungkapkan kebenaran tidak akan menguntungkan dirinya dan Linlong sama sekali, jadi dia langsung menyangkal. Huff, kamu masih keras kepala bahkan ketika kamu akan mati. Pan Yinghao secara alami marah, tetapi ayahnya belum merusak Rune Space Ring, jadi dia tentu saja tidak bisa berbuat apa-apa. Oleh karena itu, dia hanya bisa menatap Li Yunhai dengan tajam. Dia berpikir dalam hati bahwa dia pasti akan memberi pelajaran pada Li Yunhai setelah kebenaran terungkap. Pada saat ini, Pan Qi menghela nafas panjang. Pan Yinghao berbalik untuk melihat bahwa Pan Qi telah memecahkan Rune Space Ring. Secara umum, Rune Space Ring tidak memiliki hambatan apapun, tetapi jika ada Rune Magic Array khusus di dalamnya, tidak akan mudah dibuka. Jika seseorang tidak tahu cara memecahkan Rune Magic Array, mereka hanya bisa menghancurkannya dengan kekerasan, yang merupakan metode yang digunakan Pan Qi sekarang. Setelah memecahkan Rune Space Ring, Pan Qi segera mengeluarkan barang-barang di dalamnya. Segera, item pertama dikeluarkan. Saat melihat barang yang dikeluarkan, sebagian besar orang di samping tidak bisa menahan senyum. Pan Mulan tersipu malu dan menoleh ke samping karena barang yang diambil ternyata adalah pakaian dalam wanita berwarna pink. Hahaha, Lin Li, aku tidak menyangka kamu memiliki hobi seperti itu. Pan Yinghao tidak bisa menahan tawa. Dia tidak menyangka tuannya menyembunyikan benda seperti itu di Rune Space Ring. Mulut Ye Tianyun bergerak-gerak saat dia memikirkannya. Singkirkan senyuman di wajahnya, Pan Qi terus mengeluarkan barang-barang di dalamnya. 706 Yang membuat penonton semakin tertawa adalah Pan Qi benar-benar mengeluarkan beberapa pakaian dalam dengan warna berbeda, dan bahkan tingkat kausannya pun berbeda. Tepat ketika semua orang tidak bisa menahan tawa pada Lin Long di dalam hati mereka, seorang pelayan yang masuk bersama Pan Qi dan yang lainnya tiba-tiba berseru. Mengetahui bahwa dia telah melakukan kesalahan, pelayan itu buru-buru menatap Pan Qi dengan ketakutan. Xiao Yu, apa yang kamu lakukan? Seorang penatua segera memarahi. Lagi pula, tidak ada tempat bagi pelayan untuk berbicara dalam situasi seperti ini, apalagi dia membuat keributan. Xiao Yu tahu kesalahannya, mohon maafkan tuan pulau dan para tetua. Pelayan itu buru-buru berlutut. Tepat ketika Xiao Yu mengira tuan pulau Pan Qi akan menghukumnya, Pan Qi menatapnya dan berkata, Xiao Yu, apa yang baru saja kamu temukan? Pan Qi dengan jelas melihat bahwa alasan Xiao Yu berseru adalah karena pakaian dalam yang dia keluarkan. Tuan pulau, Xiao Yu berkata dengan sedikit ketakutan, Xiao Yu melihat salah satu pakaian dalamku di dalam pakaian dalam yang tidak sengaja hilang. Yang mana? Pan Qi segera mengerutkan kening. Yang ini, tiga bunga di bawah ini disulam secara pribadi olehku, jadi aku bisa melihatnya sekilas. Xiao Yu berjalan mendekat dan menunjuk ke salah satu pakaian dalam berwarna hijau muda. Saat ini, dia tampak relatif tenang. Semua orang mengikuti jarinya dan melihat ada tiga bunga yang disulam di bawah pakaian dalamnya, yang berarti Xiao Yu benar, ini memang pakaian dalamnya. Bagaimana pakaian dalammu bisa sampai di sini? Mungkinkah Lin Li mencurinya? Pan Ying Hao mau tidak mau bertanya. Xiao Yu tidak tahu. Singkatnya, itu menghilang lebih dari setengah tahun yang lalu. Xiao Yu berkata dengan takut-takut. Lebih dari setengah tahun yang lalu. Mendengar kata-kata Xiao Yu, semua orang di tempat kejadian tidak bisa tidak saling memandang, karena lebih dari setengah tahun yang lalu, Lin Long dan Ye Tianyun bahkan tidak datang ke Pulau Yang Ning. Mengetahui bahwa tebakannya barusan salah, Pan Ying Hao segera mengubah kata-katanya, atau orang lain mencurinya, lalu Lin Li membelinya dari orang lain. Mulutnya ada di wajah Tuan Muda Kedua. Tuan Muda Kedua dapat mengatakan apapun yang dia inginkan, kata Lin Long acuh tak acuh. Kata-katanya membuat Pan Ying Hao terdiam. Ini hanyalah tebakan sepihak dan tidak dapat membuktikan apapun. Ying Hao, jangan menebak-nebak. Saat ini, Pan Ying Hao semakin tertekan ketika Pan Ki tiba-tiba berbalik dan berkata kepadanya. Setelah mengatakan itu, Pan Ki terus mengeluarkan benda-benda di dalam Runic Space Ring. Untungnya, benda berikutnya yang dia keluarkan bukanlah pakaian dalam. Kalau tidak, Pan Mulan tidak akan bisa melihatnya. Selanjutnya, Pan Ki mengeluarkan pena Rune. Pena itu berwarna perak dan tampak luar biasa. Sikat yang bagus. Segera setelah kuas Rune dikeluarkan, para tetua tidak bisa menahan diri untuk berseru kagum karena itu memang kuas yang bagus. Itu adalah sesuatu yang didambakan sebagian dari mereka bahkan dalam mimpi mereka. Namun, ketika Pan Ki melepaskan tangannya dan mengungkapkan dua kata di pena, semua orang tercengang. Eksekutif perak, pena tuatan, bukankah ini kuas yang tidak dapat Anda temukan setengah bulan yang lalu? Mengapa ada di sini? Seseorang mau tidak mau menunjuk pada kata-kata, eksekutif perak, dibatang pena Rune ketika dia berbicara kepada seorang tetua yang sedikit lebih pendek. Tetuatan, itu memang eksekutif perakmu, kata yang lain sambil mengangguk setelah mempelajari kuas Rune dengan cermat. Silver Eksekutor memang menghilang tanpa bisa dijelaskan selama setengah bulan. Adapun mengapa dia muncul di runik space ring ini, saya tidak tahu. Pena tuatan menggelengkan kepalanya seolah dia juga sangat bingung. Apa lagi yang bisa terjadi? Lin Li pasti mencurinya. Kalau tidak, bagaimana bisa itu muncul di runik space ring ini? Pan Ying Hao mau tidak mau berkata meskipun ayahnya baru saja mengkritiknya. Baiklah, mari kita kesampingkan pena ini dulu, kata Pan Ki. Setelah mendengar kata-kata Pan Ki, semua orang berhenti mendiskusikan pena Rune. Tentu saja, mereka secara alami sangat bingung karena pena Rune dibawa oleh pena tuatan, dan dia telah tinggal di area inti selama periode waktu ini. Hanya para jenius yang berpartisipasi dalam uji coba yang meninggalkan area inti. Dengan kata lain, tidak peduli seberapa kuat Lin Long, dia tidak bisa dengan mudah mencurinya dari Elder Tan. Pada saat ini, Pan Ki terus mengeluarkan benda-benda di runik space ring. Kali ini, dia mengeluarkan armor rahasia berwarna kuning muda. Tidak ada kata-kata apapun di dalamnya, tetapi runenya diatur dengan cara yang khusus, menyebabkan kerumunan berseru. Elder Mo, bukankah ini Mo armor keluarga Mo-mu? Kenapa ada di sini? Benar, tetuamo. Sebelumnya, aku ingin meminjamnya darimu, tapi kamu menolakku mentah-mentah. Mendengar suara kerumunan, dan kemudian melihat tatapan bingung Pan Ki, pena tuamo berkata dengan canggung, Ahem, Rune armor ini memang armor Mo keluarga Mo saya, tapi saya kehilangannya dari pena tuatan setahun yang lalu. Melihat mata semua orang terfokus pada wajahnya, pena tuatan segera tersenyum pahit, dan berkata, pena tuamo memang memberikan Mo armor ini kepadaku, tetapi itu menghilang bersama dengan pena Rune setengah bulan yang lalu. Elder Tan, bukankah kamu terlalu ceroboh ketika Silver Enforcer dan Mo armor menghilang pada saat yang sama? Seseorang mau tidak mau bertanya dengan ekspresi bingung. Orang yang berbicara bukanlah satu-satunya. Orang lain di tempat kejadian juga bingung. Baik Silver Enforcer dan Mo armor adalah barang yang sangat berharga, namun Elder Tan sebenarnya bisa kehilangannya pada saat yang sama tanpa berita menyebar di Pulau Yangning. Hal ini membuat mereka curiga. Namun, meskipun mereka curiga, pena tuatan bersikeras untuk mengecilkannya. Apa lagi yang bisa mereka lakukan? Saya tidak punya pilihan. Pena tuatan masih tersenyum pahit. Panki menatapnya beberapa kali tanpa berkata apa-apa. Kemudian, dia terus mengeluarkan benda-benda dari Rune Spesring. Barang yang dia keluarkan kali ini mengejutkan semua orang yang hadir. Semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Hah. Panki mengeluarkan token hitam bulat berkilau yang berukuran setengah telapak tangan. Ada pola istana Yangning di bagian belakang, dan ada tanda yang sangat aneh di bagian depan. Tidak hanya itu, seluruh token bulat itu juga memancarkan cahaya hitam yang aneh. Para tetua sangat akrab dengan token bulat seperti itu karena itu adalah token yang dibuat khusus untuk setiap tetua di Pulau Yangning. Itu adalah simbol status dan bukti masuk dan keluar Pulau Yangning. Dengan itu, para tetua dapat dengan bebas memasuki area inti dan bahkan pergi ke beberapa tempat rahasia lainnya. Pulau Yangning memiliki persyaratan yang sangat ketat untuk token semacam itu. Hal ini mengharuskan para tetua untuk memakainya setiap saat, dan tidak boleh hilang atau dipinjamkan kepada orang lain. Jika tidak, mereka akan dihukum berat oleh Panki dan bahkan mungkin diusir dari Pulau Yangning. Dengan kata lain, token pinggang seperti itu seharusnya digantung pada seorang penatua saat ini, tetapi itu muncul di Rune Space Ring ini. Mereka terkejut. Tanda pinggang siapa ini? Untuk sesaat, semua tetua yang hadir memandang ke arah tetua lainnya. 707 Jika tidak ada yang berinisiatif untuk mengatakannya, maka Tuan Pulau ini akan memverifikasinya secara pribadi. Panki berkata dengan dingin setelah melirik para tetua di sekitarnya. Tentu saja, mungkin juga bukan para tetua yang hadir. Karena urgensi pertemuan tersebut, masih ada beberapa tetua di luar yang belum masuk, dan dua tetua telah meninggalkan Pulau Yangning. Setelah menunggu beberapa saat, tidak ada yang berbicara. Panki mengerutkan kening dan mengambil tanda pinggang di tangannya. Pada saat inilah seorang tetua tiba-tiba berlutut sambil berkata, Celepuk. Itu adalah penatuatan. Saat ini, dahinya dipenuhi keringat dingin dan dia terlihat sangat gugup. Penatuatan, apa yang terjadi? Panki memandang penatuatan dan bertanya. Begini. Beberapa hari yang lalu, saya menaruh tanda pinggang ini di kamar saya dan kemudian keluar untuk melakukan sesuatu. Ketika saya kembali, itu hilang. Penatuatan berpura-pura tenang. Kamu menaruhnya di rumah dan kemudian tidak dapat menemukannya. Pada titik ini, Panki tiba-tiba mengangkat suaranya, Elder Tan, apakah Anda masih ingin menipu Tuan Pulau ini saat ini? Di mata Panki dan orang lain yang hadir, menipu seorang anak hanyalah sebuah kebohongan. Bagaimana mereka bisa mempercayainya? Di saat seperti ini, bagaimana mungkin Penatuatan masih berani berbohong? Dia segera mengatakan kebenarannya secara lengkap. Ternyata dia mempunyai hubungan rahasia dengan gadis pelayan tetua lainnya. Suatu hari, untuk menyenangkan gadis pelayan, dia bahkan mengeluarkan runes face ring dan token pinggangnya untuk dimainkan oleh gadis pelayan. Secara kebetulan, dia ada urusan saat itu, jadi dia keluar sebentar. Ia tidak menyangka ketika kembali, kedua hal tersebut tidak dapat ditemukan. Benda-benda di runes face ring adalah harta karunnya. Ditambah dengan tanda pinggang, itu adalah sesuatu yang tidak bisa hilang, sehingga Penatuatan tiba-tiba menjadi cemas seperti semut di wajan panas. Dia ingin segera memberitahu Panki dan yang lainnya, tetapi setelah memikirkannya, dia menahannya. Lagi pula, jika dia mengatakannya, masalah itu pasti akan terungkap. Bagaimanapun juga, gadis pelayan itu telah menyerahkan dirinya kepada tetua lain dan sangat disukai oleh tetua itu. Begitu masalah ini terungkap, pihak lain pasti akan melawannya sampai mati. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk menyembunyikan masalah ini dan mencarinya sendiri. Jika dia benar-benar tidak dapat menemukannya, dia akan memberitahu Panki dan yang lainnya. Siapa yang menyangka hal ini akan terjadi sebelum dia dapat menemukannya? Adapun pakaian dalam itu, kecuali dua milik gadis pelayan, dia telah mencuri sisanya. Menyukai pakaian dalam adalah hobinya yang istimewa, dan belum pernah ada yang menemukannya. Panki segera meminta seseorang untuk memanggil gadis pelayan itu, yang kemudian memastikan bahwa Penatuatan tidak berbohong. Penatua lain yang menyukai gadis pelayan kebetulan hadir, jadi dia tentu saja ingin melawan Penatuatan sampai mati. Namun, bagaimana Panki bisa membiarkan hal seperti itu terjadi? Dia memarahi sang tetua, dan sang tetua segera menjadi patuh. Panki tidak ingin membantu Penatuatan, tetapi pikirannya sepenuhnya terfokus pada Rune Spesring, jadi dia tidak punya waktu untuk peduli dengan kedua orang ini. Panki berkata kepada Penatuatan, Penatuatan, kemarilah dan lihat baik-baik. Lihat apakah ini yang hilang darimu. Petik 2. Tuan Pulau, tidak perlu melihatnya. Yang itu, kata Tetuatan sambil tersenyum pahit. Dia telah menggunakan Rune Spesring miliknya sejak lama, jadi wajar saja, dia sudah familiar dengannya. Dia tahu bahwa itu miliknya hanya dengan beberapa pandangan, jadi tidak perlu memastikannya. Setelah memastikan hal ini, Panki berkata kepada Pan Yinghao dengan wajah dingin, sekarang situasinya jelas. Cincin luar angkasa Rune milik Penatuatan ditelan oleh Kucing Gemuk. Kemudian Kucing Gemuk secara tidak sengaja pergi ke halaman barat, dan Yinghao salah mengira bahwa itu adalah didorong oleh Tuan Muda Lin untuk bertemu dengan Ye Tianyun. Ayah, pipi Pan Yinghao berkedut, tapi dia tidak tahu harus berkata apa. Dia yakin Kucing Gemuk pasti dikendarai oleh Lin Long, tapi dia tidak menyangka akan menjadi seperti ini. Tunggu apa lagi? Minta maaf pada Tuan Muda Lin. Teriak Panki. Kesalahan berulang Pan Yinghao membuatnya sangat tidak puas. Ayah, pasti ada lebih banyak bukti di perut Kucing Gemuk. Pan Yinghao tidak mau menyerah, jadi dia mengertakkan gigi dan berkata, Kakak kedua, kamu telah menyelidikinya dengan sensori Rune Stone. Tidak ada apapun di perut Kucing Gemuk kecuali Rune Space Ring ini. Kamu tidak dapat menyentuhnya lagi. Karena takut Pan Yinghao akan menyakiti Kucing Gendut lagi, Pan Mulan buru-buru memeluk Kucing Gendut yang masih tak sadarkan diri. Apa? Kamu mau membelah perut Kucing kesayangan nenekmu? Suara Pan Ki menjadi lebih dingin. Pan Yinghao tidak berani mengatakan apapun lagi, dia hanya bisa berkata dengan wajah pahit. Tentu saja tidak. Kalau begitu, kenapa kamu tidak cepat-cepat meminta maaf kepada Tuan Mudalin? Pan Ki mengulangi lagi. Pan Yinghao hanya bisa meminta maaf kepada Lin Long lagi tanpa daya. Dia sudah meminta maaf sekali sebelumnya, jadi kali ini tidak terlalu memalukan. Tentu saja, dia secara alami mengutuk Lin Long di dalam hatinya. Lagi pula, jika berita tentang dia meminta maaf kepada Lin Long dua kali menyebar, dia tidak akan bertatap muka dengan orang-orang di Pulau Yang Ning. Setelah meminta maaf, dia segera berbalik dan pergi. Semakin lama dia tinggal, semakin dia merasa malu. Tuan Mudalin, maaf mengganggu Anda. Putra saya hanya ingin menemukan pelakunya, jadi mohon jangan dimasukkan ke dalam hati. Pan Ki tersenyum dan berkata pada Lin Long. Penyakit ibunya masih bergantung pada Lin Long, jadi dia secara alami memperlakukan Lin Long dengan hormat. Setelah berbasa-basi, Pan Ki memimpin semua orang keluar ruangan, meninggalkan Pan Mulan sendirian. Tuan Mudalin, saya telah berbuat salah kepada Anda sebelumnya, saya harap Anda tidak mengingatnya. Setelah Pan Ki pergi, Pan Mulan pun berkata dengan nada meminta maaf. Mulan, ini sifat manusia, aku tidak akan memasukkannya ke dalam hati. Lin Long berkata sambil tersenyum. Sudah larut, Mulan, aku akan kembali dulu. Tuan Muda juga harus istirahat yang baik, kata Pan Mulan. Mulan jangan khawatir, kucing gendut sudah bangun. Dia disalahkan karena aku, jadi dia memintaku untuk memeluk dan menghiburnya. Lin Long menunjuk ke arah kucing gemuk di pelukan Pan Mulan. Pan Mulan menunduk, dan benar saja, kucing gemuk sudah bangun. Melihat ekspresi permintaan maaf Lin Long, Pan Mulan tidak curiga dan menyerahkan Fad Chat. Setelah mengambil Fad Chat, Lin Long menggodanya beberapa kali sebelum mengembalikannya. Lalu, Pan Mulan pergi bersama Fad Chat. Setelah Pan Mulan pergi, Lin Long menggerakkan tangannya, dan runes pes ring tiba-tiba muncul di telapak tangannya. Runes pes ring inilah yang dia keluarkan dari Fad Chat saat Pan Mulan tidak memperhatikan. Dengan kata lain, runes pes ring yang dia dapatkan dari Ye Tianyun memang ada di perut Fad Chat. Alasan mengapa deteksi runes tone milik Pan Ying Hao tidak merasakan runes pes ring ini sepenuhnya karena deteksi runes tone miliknya terlalu lemah untuk merasakan runes pes ring ini sama sekali. Dengan kekuatan Lin Long saat ini, jika runes pes ring miliknya dapat dideteksi oleh Pan Ying Hao seperti ini, dia mungkin akan bunuh diri. Pan Ki dan yang lainnya tidak menyangka Lin Long memiliki metode seperti itu, jadi mereka ditipu oleh Lin Long. Setelah mendapatkan runes pes ring, hal pertama yang dilakukan Lin Long adalah memeriksa apakah ada Purple Frost Lemon Grass di dalamnya. Setelah memastikan bahwa ada cukup rumput lemon beku ungu di dalamnya, senyum puas muncul di wajahnya. 708 Sekarang setelah dia mendapatkan rumput kapur beku ungu, Lin Long secara alami mencoba yang terbaik untuk menyempurnakan obat itu. Namun yang membuatnya sedikit tertekan adalah meskipun obat ini mudah disuling, namun konfigurasi bahannya membutuhkan waktu yang lama. Diperlukan setidaknya 4 atau 5 hari untuk berhasil mengonfigurasinya. Lin Long secara alami cemas, tetapi karena keadaan sudah seperti ini, dia hanya bisa menunggu dengan tenang. Sambil menunggu, Lin Long mengambil Secret Runes Tome untuk dibaca. Karena Ye Tianyun telah menuliskan detail apa yang terjadi di alam rahasia di selembar kertas dan menaruhnya di Rune Space Ring, Lin Long sangat jelas tentang pengalaman Ye Tianyun di alam rahasia. Dia tahu tentang Iblis Harimau dan Huang Tong, dan dia tahu apa itu, rahasia Runes Tome itu. Jika dia tidak terburu-buru menyelamatkan si Tu Feng, hal pertama yang akan dia baca setelah mendapatkan Rune Space Ring pasti adalah Secret Runes Tome ini. Setelah menjelajah sebentar, Lin Long mau tidak mau diam-diam menganggupkan kepalanya. Rahasia Runes Tome ini kaya dan luas. Ini mencatat banyak Rune Arai yang langka dan kuat di dunia. Tidak hanya itu, ada juga beberapa pengetahuan langka dan dingin tentang studi Rune yang tercatat secara detail. Bahkan jika Lin Long memiliki pengetahuan yang kaya tentang studi Rune di kehidupan sebelumnya, dan dia memiliki banyak petualangan setelah kelahirannya kembali, dia masih menemukan pengetahuan tentang studi Rune yang belum pernah dia sentuh sebelumnya di Rahasia Runes Tome ini. Dari sudut pandang ini, tidak mengherankan jika penduduk Pulau Yang Ning dapat menciptakan Pulau Yang Ning dan menjadi terkenal di seluruh benua langit campuran hanya dengan Rahasia Runes Tome ini. Rahasia Runes Tome, seperti itu hanya baik untuk Lin Long. Terlebih lagi, Rune Arai di Pulau Yang Ning pasti memiliki bayangan, Secret Runes Tome. Memahami Rahasia Runes Tome, ini pasti baik bagi Lin Long untuk memahami Arai Rune. Oleh karena itu, Lin Long secara alami mempelajari Rahasia Runes Tome ini dengan lebih hati-hati. Namun, Rahasia Runes Tome ini sangat luas, dan mustahil bagi Lin Long untuk memahaminya dalam waktu singkat. Oleh karena itu, dia hanya dapat memilih hal-hal yang menurutnya baik untuknya. Sementara Lin Long tenggelam dalam lautan pengetahuan, Pan Ying Hao di sisi lain tidak mau menyerah. Saudara keempat, katakan padaku, apakah ada cara untuk menghadapi Lin Li? Pikiran Pan Ying Hao kacau. Dia tidak bisa mendapatkan ide yang berguna, jadi dia melihat ke arah Pan Ying Hui, yang tampak jauh lebih tenang darinya. Apa yang bisa dilakukan Pan Ying Hui saat ini? Bagaimanapun, Lin Long jelas dirawat oleh Pan Qi karena nenek mereka akan sangat sulit untuk menjatuhkannya. Namun, setelah berpikir keras, Pan Ying Hui mendapatkan ide bagus. Dia segera berkata kepada Pan Ying Hao dengan penuh semangat, kakak kedua, saya sudah memikirkan rencana yang brilian. Rencana brilian apa? Setelah mendengar kata-kata Pan Ying Hui, mata Pan Ying Hao langsung melebar. Karena kita tidak bisa menangkap basah mereka beraksi, mari kita ciptakan peluang. Pan Ying Hui terkekeh. Apa yang menciptakan peluang? Pan Ying Hao bingung. Sederhana sekali, letakkan beberapa barang Huang Tong di tangan Ye Tianyun, lalu menjebaknya, mengatakan bahwa dia membunuh Huang Tong untuk mendapatkan barang-barang ini. Pada saat itu, bahkan jika dia memiliki seratus mulut, dia tidak akan bisa jelaskan sendiri. Kata Pan Ying Hui. Ide bagus. Hal ini membuat mata Pan Ying Hao tiba-tiba berbinar. Namun, jika kita ingin menjebak Ye Tianyun, kita perlu berkomunikasi dengan Elder Long, jika tidak kita tidak dapat menjebaknya sama sekali. Hanya saja Elder Long ini sopan kepada saya di permukaan, tetapi kenyataannya, hubungan kita adalah tidak terlalu bagus. Kami bahkan pernah bertengkar sebelumnya, jika kami ingin dia menjebak Ye Tianyun, saya khawatir itu akan sulit. Pan Ying Hao lalu mengerutkan kening dan berkata, Penatua Long adalah penatua yang bertugas menjaga Ye Tianyun sekarang. Pikiran Penatua Long sangat fleksibel. Selama Anda memberinya beberapa manfaat dan menjanjikan kepadanya manfaat terbesar setelah Anda menjadi penguasa pulau, dia secara alami akan memihak Anda, kata Pan Ying Hui. Kalau begitu aku akan mencobanya. Pan Ying Hao mengangguk. Dia tidak sabar untuk memberi pelajaran pada Lin Long, jadi setelah mengatakan ini, dia langsung pergi mencari Elder Long. Benar saja, didorong oleh manfaat, Elder Long akhirnya setuju dengan pendekatan Pan Ying Hao. Namun, Pan Ying Hao juga telah membayar harganya. Dia tidak hanya menyerahkan harta karun yang enggan dia gunakan, tetapi dia juga berjanji kepada Penatua Long bahwa begitu dia menjadi penguasa pulau, Penatua Long akan memiliki hak untuk menggunakan ruang budidaya. Harga ini membuat hati Pan Ying Hao sakit, tetapi ketika dia berpikir bahwa Lin Li pada akhirnya akan dikalahkan olehnya, dia langsung merasa bahwa harga seperti itu bukanlah apa-apa. Setelah Elder Long setuju untuk bekerja sama, Pan Ying Hao dan Pan Ying Hui segera memasuki ruangan tempat Ye Tianyun berada. Melihat keduanya bergegas masuk dengan agresif, Ye Tianyun terkejut dan tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, Tuan Muda Kedua, Tuan Muda Keempat, apa yang Anda inginkan? Li Yun Hai, kami curiga kamu membunuh Huang Tong dan yang lainnya di alam rahasia. Pan Ying Hui berkata dengan dingin. Tuan Muda Kedua, Tuan Muda Keempat, Anda salah paham, dan saya telah lulus ujian roh susunan. Ye Tianyun buru-buru berkata. Tapi Pan Ying Hao, yang sudah mengambil keputusan, tidak mempedulikannya dan langsung menggeledah tubuhnya. Segera, barang-barang Ye Tianyun dan Rune Space Ring lainnya diambil oleh Pan Ying Hao. Melihat Rune Space Ring di tangan pihak lain, Ye Tianyun merasa sedikit takut, karena jika pihak lain datang lebih awal, sebelum tuannya Lin Long mengirim kucing gemuk itu, Rune Space Ring yang sudah ada dibawa pergi oleh kucing gendut itu pasti akan jatuh ke tangan kedua orang ini. Saat itu, dia dan tuannya Lin Long akan mendapat masalah. Setelah mendapatkan Rune Space Ring dari Ye Tianyun, Pan Ying Hao segera memeriksanya, tetapi sayangnya, dia tidak menemukan apapun milik Huang Tong dan yang lainnya. Dia sudah memutuskan untuk menjebak Ye Tianyun, jadi dia tentu saja tidak peduli tentang ini. Sebaliknya, dia langsung meletakkan barang-barang yang dia persiapkan untuk Rune Space Ring di depan Ye Tianyun. Melihat pihak lain meletakkan barang-barang yang bukan miliknya di hadapannya, bagaimana mungkin Ye Tianyun tidak mengerti apa yang dipikirkan pihak lain? Tuan Muda Kedua, apakah Anda mencoba menjebak saya? kata Ye Tianyun dengan ekspresi jelek. Dia mengerti bahwa jika pihak lain berkolusi dengan Tetua di luar untuk menjebaknya dengan cara ini, dia tidak akan bisa membersihkan namanya bahkan jika dia melompat ke Sungai Kuning. Menilai dari situasi saat ini, Tetua itu jelas bekerja sama dengan kedua orang ini, jika tidak, kedua orang ini tidak akan pernah begitu jahat. Wah, kamu cukup pintar, tapi tidak ada gunanya menjadi pintar, karena buktinya sudah meyakinkan, tidak ada cara bagimu untuk membersihkan namamu. Pan Ying Hui mengambil Rune Space Ring dari tangan Pan Ying Hao dan menyeringai. Setelah mengatakan itu, ekspresi Pan Ying Hui tiba-tiba berubah, dan kemudian langsung berteriak ke arah luar. Li Yun Hai, Rune Space Ringmu sebenarnya berisi barang-barang Huang Tong dan yang lainnya. Katakan padaku, bagaimana kamu membunuh Huang Tong dan yang lainnya, dan bagaimana kamu bersembunyi dari pemeriksaan Lord R. R. Spirit. Begitu suara Pan Ying Hui turun, Pena Tua Long, yang telah menunggu di luar, segera bergegas masuk, lalu langsung berdiri di samping Pan Ying Hao dan Ye Tianyun, menunjukkan bahwa Ye Tianyun adalah pembunuhnya. Dan suara Pan Ying Hui tidak lembut, langsung menarik perhatian beberapa orang di dekatnya. Segera, lebih banyak orang berkumpul, melihat waktunya telah tiba, Pan Ying Hao langsung mengirim seseorang untuk memberitahu Tuan Pulau Pan Ki. 709. Di kamar Lin Long, seorang pemuda sedang mengobrol dengannya sambil minum teh. Pemuda ini adalah Tuan Muda Ketiga, Pan Ying Wu. Setelah menyelesaikan pekerjaannya, akhirnya ia sempat mengunjungi neneknya. Setelah mengunjungi neneknya, dia datang untuk berterima kasih kepada Lin Long. Lin Long menyembuhkan penyakit neneknya dan banyak membantunya, membuat Pan Ki kembali menghargainya. Bagaimana mungkin dia tidak berterima kasih kepada Lin Long? Saudara Lin, sayang sekali kata-kataku tidak terlalu berbobot, aku tidak bisa banyak membantumu. Pan Ying Wu menghela nafas. Karena perbedaan kekuatan, sumber daya dan kekuasaan condong ke arah Pan Ying Hao, jadi dia hanya bisa menghela nafas. Namun, apapun yang terjadi, aku pasti akan merekomendasikanmu di depan ayahku. Bagaimanapun, aku adalah anak ayahku, dan kamu telah menyembuhkan penyakit nenekku. Dengan hubungan ini, ayahku pasti tidak akan memperlakukanmu dengan buruk di masa depan. Titik-petik dua, Pan Ying Wu melanjutkan. Terima kasih, Tuan Muda Ketiga. Lin Long tersenyum tipis. Lin Long baru saja mengadakan pertunjukan, dia tidak peduli sama sekali, karena dia hanya datang ke sini untuk menyelamatkan si Tufeng. Pada saat ini, bawahan Pan Ying Wu tiba-tiba bergegas masuk dan berkata, Tuan Muda Ketiga, kabar buruk, kabar buruk. Apa yang terjadi? Ceritakan padaku pelan-pelan. Pan Ying Wu mengerutkan kening dan berkata, Seperti ini, menurut berita dari halaman barat. Tuan Muda Kedua dan Tuan Muda Kepat bergegas masuk ke kamar adik laki-laki Li Yun Hai, dan kemudian menemukan benda-benda yang digunakan Huang Tong dan yang lainnya dalam cincin spasial adik laki-laki Li Yun Hai. Jadi mereka curiga bahwa adik laki-laki Li Yun Hai membunuh Huang Tong dan yang lainnya. Saat ini, bahkan penguasa pulau telah diperingatkan. Bawahan itu berkata dengan terengah-engah. Apa? Pan Ying Wu melirik Lin Long, lalu mengalihkan pandangannya ke wajah bawahannya, benarkah ada hal seperti itu? Saya tidak tahu, ini informasi yang mereka kirimkan. Bawahan itu menggelengkan kepalanya dan berkata, Pan Ying Wu tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah Lin Long, lalu bertanya, Saudara Lin, apakah adik laki-laki Li Yun Hai benar-benar akan melakukan ini? Sama sekali tidak, Lin Long menggelengkan kepalanya dan berkata dengan tegas. Berdasarkan pemahamannya tentang Ye Tianyun, Ye Tianyun tidak akan pernah menyembunyikan hal-hal Huang Tong dan tidak memberitahunya. Jika Ye Tianyun benar-benar ingin menyembunyikannya, mengapa dia memberinya kodeks rune rahasia yang paling berguna? Jadi maksudmu kakak keduaku mencoba menjebak mereka? Pan Ying Wu mengerutkan kening dalam-dalam. Itulah masalahnya, Lin Long mengangguk. Berdasarkan karakter kakak kedua, kemungkinan besar mereka akan melakukannya. Selain itu, Penatua Long adalah satu-satunya yang menjaga adik laki-laki Li Yun Hai, jadi sangat mudah baginya untuk diikat. Oleh karena itu, hal seperti itu mungkin benar-benar terjadi. Terjadi, kata Pan Ying Wu setelah berpikir sejenak. Kalau memang begitu, akan sangat sulit bagi kita untuk menyelamatkan adik Li Yun Hai. Lagipula, bukti-buktinya mungkin telah dihancurkan oleh mereka. Yang tersisa hanyalah bukti yang mereka miliki tentang adik Li Yun Hai. Di saat itu, meskipun ayah mencurigainya, hal itu tidak akan mengubah kebenaran. Kita hanya bisa menyalahkan diri kita sendiri karena tidak mengharapkan mereka begitu tercelah, kata Pan Ying Wu cemas. Dia tentu saja khawatir, karena sekarang bukan hanya Ye Tian Yun yang akan dikorbankan, itu pasti akan melibatkan Lin Long. Saat itu, dia pun mau tidak mau akan dihukum oleh ayahnya. Tuan Muda Ketiga, jangan khawatir, lakukan saja apa yang saya katakan nanti. Tepat ketika Pan Ying Wu sangat khawatir, Lin Long tersenyum dan berkata, Saudara Lin, apa yang ada dalam pikiranmu? Melihat Lin Long tidak tampak khawatir sama sekali, Pan Ying Wu menjadi bingung. Karena dari situasi saat ini, sangat sulit bagi mereka untuk membalikkan keadaan. Rahasia surga tidak boleh diungkapkan. Lin Long tersenyum misterius, lalu berbalik dan menulis sesuatu di selembar kertas. Setelah menulis, dia melipatnya dan menyerahkannya langsung ke Pan Ying Wu, lalu berkata, Tuan Muda Ketiga, tolong bantu saya memberikan makalah ini kepada Penatua Guan dan Huang Tong. Penatua Guan secara alami mengacu pada Guan Qi yang datang bersama Huang Tong. Saudara Lin, kamu tidak perlu menyembunyikan apapun, apakah kamu tidak takut aku akan mengintip? Setelah mengambil kertas itu, Pan Ying Wu mau tidak mau bertanya. Tuan Muda Ketiga, jika Anda ingin mengintip, tidak masalah. Lin Long berkata dengan acuh tak acuh. Meskipun itu yang dikatakan Lin Long, Pan Ying Wu terlalu malu untuk melihatnya. Pan Ying Wu dengan rasa ingin tahu bertanya, Saudara Lin, mengapa Anda ingin memberikan kertas ini kepada Penatua Guan? Mungkinkah Anda ingin Penatua Guan bersaksi bahwa barang di tangan adik laki-laki Li Yun Hai adalah milik Huang Tong dan tidak masuk ke dalam dunia rahasia? Melihat Lin Long tidak menjawab, Pan Ying Wu melanjutkan, mari kita tidak membicarakan apakah Penatua Guan setuju atau tidak. Bahkan jika dia setuju, setiap orang punya alasannya masing-masing. Lagi pula, tidak ada yang tahu apa yang dibawa Huang Tong ke dunia rahasia. Melihat Pan Ying Wu sedang menebak-nebak, Lin Long tidak bisa menahan senyum. Tuan Muda Ketiga, jangan cemas. Anda akan tahu kapan waktunya tiba. Baiklah kalau begitu, pertama-tama saya akan membantu Anda mengirimkan ini kepada Penatua Guan, kata Pan Ying Wu tanpa daya. Karena Lin Long tidak perlu menyembunyikan apapun, jelas dia ingin Pan Ying Wu memberikannya kepadanya. Oleh karena itu, Pan Ying Wu bahkan tidak berpikir untuk meminta bawahannya mengirimkannya. Cepatlah, tidak baik jika kamu terlambat dan Penatua Guan dan Huang Tong sudah memasuki wilayah inti, kata Lin Long. Baiklah, setelah menganggup, Pan Ying Wu segera keluar. Untungnya, Guan Ki dan Huang Tong berada di luar wilayah inti dunia rahasia. Kalau tidak, mereka pasti sudah dipanggil ke halaman barat. Tidak lama kemudian, seseorang datang ke kamar Lin Long dan berteriak, Tuan Mudalin, Tuan Pulau ingin mengundang Anda ke halaman barat. Baiklah, Lin Long setuju dan keluar. Setelah berjalan keluar, dia melihat sekelompok orang menunggunya di luar. Bahkan ada dua orang tua di antara mereka. Jelas sekali mereka khawatir dia akan melarikan diri. Setelah dengan sopan menyapa Lin Long, kedua tetua membawa Lin Long ke sisi barat halaman. Setelah sampai di halaman barat, Lin Long melihat sekelompok orang menunggunya di ruang terbuka. Sekilas, Lin Long melihat Pan Ying Hao dan Pan Ying Hui di depan orang banyak dengan ekspresi bangga di wajah mereka. Tuan Pulau Pan Ki berdiri di samping mereka berdua, wajahnya serius dan tanpa ekspresi. Di sisi lain, Ye Tianyun sedang berlutut di tanah. Lin Long secara alami marah ketika dia melihat muridnya berlutut di tanah. Bagaimanapun, dia pernah menjadi kaisar bela diri. Bahkan sekarang pun, tidak ada yang berani menyinggung perasaannya. Namun, muridnya diperlakukan sedemikian rupa. Namun, dia tahu bahwa sekarang bukan waktunya untuk marah, jadi dia menahan amarahnya untuk sementara. Lin Long, kamu akhirnya sampai di sini. Kupikir kamu melarikan diri untuk menghindari hukuman. Suara bangga Pan Ying Hui terdengar. 710. Sementara itu, Pan Ying Wu yang sedang dalam perjalanan mencari Guan Ki dan Lin Long terus melirik kertas di tangannya. Dia penasaran dengan apa yang tertulis di kertas itu, tapi dia terlalu malu untuk mengintip. Bagaimanapun, Lin Long telah melipat kertas itu untuk mencegahnya membacanya. Setelah berpikir beberapa lama, dia akhirnya membuka kertas di tangannya. Saya hanya akan mengintipnya, dan saya tidak akan memberitahu siapapun setelah membacanya. Aku tidak akan mengecewakan saudara Lin, pikir Pan Ying Wu. Setelah membuka kertas di tangannya, ia langsung terpana, karena ia menyadari bahwa hanya ada dua kata yang tertulis di kertas itu, 4 dan 0. Apa maksudnya ini? Bisakah kedua kata ini meyakinkan Guan Ki dan Lin Long untuk bersaksi bagi kita? Pertanyaan ini terlintas di benak Pan Ying Wu. Dia merasa itu tidak mungkin, tapi dia masih terus berjalan menuju zona inti berdasarkan kepercayaannya pada Lin Long. Muridku tidak melakukan kesalahan apapun, jadi tentu saja aku tidak akan pergi, kata Lin Long kepada Pan Ying Hui di ruang yang agak kosong. Kamu hanya bersikap keras kepala. Sekarang buktinya sudah meyakinkan, mari kita lihat apakah kamu masih bisa begitu keras kepala. Pan Ying Hui berkata dengan dingin. Lin Long tidak bisa mengganggunya, dan malah menangkupkan tinjunya ke arah Pan Ki. Tuan Pulau. Ya, Pan Ki mengangguk. Lin Li, aku percaya padamu, tapi Ying Hao dan yang lainnya memang telah menemukan sesuatu yang pernah digunakan Huang Tong sebelumnya. Oleh karena itu, aku jadi curiga. Tuan Pulau, saya mengetahui karakter dan sifat murid saya dengan sangat baik. Dia tidak akan pernah melakukan hal seperti itu. Oleh karena itu, saya merasa pasti ada hal lain dalam masalah ini, kata Lin Long. Itu benar. Lin Li, apakah kamu menyeratkan bahwa kakak kedua dan aku menjebak Li Yun Hai? Tapi bagaimana kita bisa menjebaknya? Anda harus tahu bahwa Penatua Long mengawasi kami sepanjang kami masuk, kata Pan Ying Hui dengan ekspresi dingin. Ayah, memang begitu. Penatua Long berada di sisi kita sepanjang waktu, dan melihat kita mengambil cincin ruang angkasa Li Yun Hai dan menemukan barang-barang Huang Tong di dalamnya. Pan Ying Hao mengangguk setuju. Elder Long, apakah yang mereka katakan itu benar? Pan Ki memandang Penatua Long dan bertanya. Penatua Long buru-buru berdiri dan mengangguk, berkata, Tuan Pulau, apa yang dikatakan Tuan Muda Kedua dan Tuan Muda Kedua adalah kebenaran. Tentu saja, saya juga salah pada saat itu. Saya seharusnya dengan paksa menghentikan Tuan Muda Kedua dan Tuan Muda Kedua. Guru dari memeriksa barang-barang Li Yun Hai. Jika saya tidak melakukan itu, saya tidak akan dapat menemukan rahasia Li Yun Hai. Kalau begitu, masalah Li Yun Hai membunuh Huang Tong dan yang lainnya adalah benar, Pan Ki menyimpulkan. Ayah, benar. Kemungkinan besar Lin Li menghasut Li Yun Hai untuk melakukan ini. Ayah, kita harus segera menangkapnya. Mendengar kata-kata Pan Ki, mata Pan Ying Hui langsung berbinar. Dia segera menunjuk ke arah Lin Long dan mendesak Pan Ki untuk melakukannya. Ayah, Lin Li memang yang paling mencurigakan, Pan Ying Hao menimpali. Lin Li, penjelasan apa yang kamu punya tentang ini? Pan Ki bertanya pada Lin Long, mengabaikan mereka. Tuan Pulau, saya hanya bisa mengatakan bahwa masalah ini tidak ada hubungannya dengan saya atau murid saya, kata Lin Long acuh tak acuh. Apa gunanya mengatakan bahwa itu tidak ada hubungannya denganmu jika kamu tidak dapat memberikan bukti apapun? Pan Ying Hao berkata dengan sinis. Lin Li, aku tidak ingin memaksamu karena kamu menyelamatkan ibuku. Namun, jika kamu tidak dapat memberikan bukti apapun, aku hanya bisa menanyaimu, kata Pan Ki sambil mengerutkan kening. Tepat ketika orang-orang di sekitarnya mengira Lin Long tidak bisa berkata apa-apa, Lin Long tersenyum tipis, dan berkata, Tuan Pulau, saya punya saksi. Kau punya saksi, di mana Anda mendapatkan saksi? Pan Ying Hui bertanya dengan ragu. Hanya ada tiga orang di tempat kejadian, Pan Ying Hao, dan Elder Long. Dia tidak tahu dari mana Lin Long mendapatkan saksi. Saksi saya belum datang. Mereka adalah Tuan Muda Huang dan Penatua Guan, kata Lin Long dengan tenang. Penatua Guan adalah Guan Ki, yang datang bersama Huang Tong. Tuan Muda Huang adalah pemuda lainnya. Mereka tidak ada di lokasi kejadian. Apa yang bisa mereka buktikan? Pan Ying Hui meninggikan suaranya. Pan Ying Hao, yang berada di sampingnya, melambaikan tangannya untuk memberi tanda pada Pan Ying Hui agar tidak berbicara. Dia menunggu Pan Ying Hui untuk tenang sebelum berkata, Lin Li, saya mengerti maksud Anda. Anda ingin mereka melihat hal-hal yang kami temukan di cincin spasial rahasia Li Yun Hai, dan kemudian menentukan apakah itu milik Huang Tong. Namun, saya dapat dengan jelas memberitahu Anda bahwa ini memang milik Huang Tong. Bahkan jika itu datang, mereka tidak akan dapat mengubah fakta ini. Pan Ying Hao berhenti sejenak sebelum melanjutkan, tentu saja, Anda mungkin mengirim seseorang untuk menyuap mereka dalam perjalanan ke sini. Itu sebabnya Anda begitu percaya diri. Namun, skema kecilmu akan gagal. Saya jamin Anda tidak akan bisa menyuap mereka. Pan Ying Hao sangat yakin akan hal ini. Bagaimanapun, dia berada di pihak yang sama dengan Huang Tong. Bagaimana Guan Qi dan Penatua Huang bisa memihak Lin Long untuk mendapatkan keuntungan. Bahkan jika mereka melakukannya, itu akan menjadi tindakan yang merugikan. Oleh karena itu, dia yakin Guan Qi dan Tuan Muda Huang tidak akan disuap. Tentu saja saya tidak akan menyuap mereka. Saya hanya ingin mereka mengatakan yang sebenarnya. Lin Long tersenyum. Baiklah, kalau begitu aku akan memberimu kesempatan ini. Mari kita lihat apakah Tuan Muda Huang dan Penatua Guan akan berbicara mewakilimu ketika mereka tiba. Pan Ying Hao berkata dengan dingin. Menurut pendapat saya, ketika Tuan Muda Huang dan Penatua Guan tiba, Lin Li akan dieksekusi, kata Pan Ying Hui dengan bangga. Duan Qi dan dua lainnya adalah bangsanya sendiri. Bagaimana mungkin mereka bisa melawan bangsanya sendiri? Oleh karena itu, dia dan Pan Ying Hao tidak memiliki beban psikologis apapun. Baiklah, kata Pan Qi dengan sungguh-sungguh. Pan Ying Hui tidak mengatakan apapun. Pan Qi melanjutkan, Lin Li, karena Anda mengatakan bahwa Tuan Muda Huang dan Penatua Guan dapat bersaksi untuk Anda, maka saya akan memberi Anda kesempatan ini. Dia memandang orang di belakangnya dan bertanya, apakah ada yang pergi untuk memberitahu Tuan Muda Huang dan Penatua Guan? Membalas Tuan Pulau, seseorang telah pergi ke sana. Namun, karena Tuan Muda Huang dan Penatua Guan tidak berada di area inti, akan memakan waktu lama bagi mereka untuk tiba. Seseorang buru-buru menjawab. Karena itu masalahnya, mari kita tunggu sebentar, kata Pan Qi. Setelah menunggu beberapa saat, Penatua Guan dan Tuan Muda Huang akhirnya bergegas mendekat. Tentu saja, Pan Ying Wu juga ikut bersama mereka. Seperti yang diharapkan, Lin Li telah mengirim seseorang untuk mencari Tuan Muda Huang dan Penatua Guan. Pan Ying Hui dan Pan Ying Hao mau tidak mau berpikir ketika mereka melihat Pan Ying Wu dan Penatua Guan tiba bersama. Namun, mereka tidak takut karena Penatua Guan dan Penatua Guan berada di perahu yang sama dengan mereka. Tidak mungkin mereka memihak Lin Long. Tentu saja, mereka tidak akan takut meskipun mereka melakukannya. Bagaimanapun, benda yang mereka gunakan untuk menjebak Li Yun Hai adalah sesuatu yang pernah digunakan Huang Tong sebelumnya. Seorang penatua Guan Terima kasih.